Silahkan turun, Pak. Turun, Pak. Truk bukan buat untuk muat orang. Silahkan turun semua dulu, Pak. Sampean punya nyawa, bukan barang, ya. Terbahaya ini kalau jatuh, di belakangnya ada orang naik motor, kena kepalanya, bisa langsung kemamput, langsung ke rumah sakit, itu, Pak. Jadi, apa itu? Bisa apa, nanggak jawab? Silahkan kenangan, lopo kenawan, lopo CLBK. Badi, Pak. Enggak. Bisa ditatang, ya. Enggak usah tolong, Pak. Enggak banyak, Pak. Sampai di sini, kalau tidak ada maksud tertentu. Sampai lama-lama. Sampai surat diri. Lagi, jatuh, bekal memang sampai tunggu suami, sampai telepon, suami yang sampai. Tak kerumah, aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pada hari ini kita melaksanakan patroli terutama untuk TO kita, truk angkutan barang. Banyak yang tidak mengikuti aturan. Oleh karena itu pagi ini kita laksanakan patroli ke tempat yang sering dilewati truk-truk pasir. Kita patroli ke daerah Seyegan. Melihat ada truk, ternyata mengangkut orang. Kemudian kita berhentikan. Lama siang Pak, silakan turun dulu. Bisa lihat surat-surat ini? Ini sudah ditilang. Gara-gara tidak memiliki jeng. Anda muatan apa, Mas? Mau lebangka aja, Pak. Di belakang muatannya apa itu? Tidak ada muatan. Tidak ada muatan, tidak ada orang? Orang. Orang. Ini tidak boleh ya buat muat orang ya. Itu ambil tenaga ceblongan sini. Jadi truk itu untuk memuat barang, bukan orang. Orang itu manusia, bukan barang. Itu ada nyawanya itu ya. Silakan suruh turun. Karena truk itu digunakan untuk angkutan barang. Manusia itu memiliki nyawa. Apabila truk tersebut mengangkut orang, itu sangat membahayakan. Silakan turun, Pak. Turun, Pak. Truk bukan buat untuk muat orang. Silakan turun semua dulu, Pak. Sampai punya nyawa, bukan barang ya. Silakan turun dulu. Silakan kalau mau gini cari angkut, cari naikan yang lain. Jangan naik truk. Ini membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Jadi saya merugikan. Oleh karena itu, supaya Bapak itu ingat, maka saya berikan tindakan tilang. Kemudian setelah itu, kita melaksanakan penyisiran lagi ke tempat daerah rawan truk muatan pasir, mengarah ke arah Merdikorejo. Di perjalanan saya melihat ada sebuah truk, muatannya penuh. Terus kita pinggirkan. Saya turun dulu, Pak. Turun dulu. Ya, turun dulu. Bisa kita lihat surat-suratnya. Sim TNK. Turma, Pak. Kebetulan ini uji perkalannya juga terlambat ya, Pak? Ya, terlambat. Ada punya simnya, Pak? Simnya. Simnya ya telat ya, Pak? Simnya telat. Aduh. Ini juga ya. Oh, ini. Si KPP ini baru-baru ini sudah hilang. Ini bikin baru, Pak. Sudah terlalu lama matinya, jadi sampai harus bikin baru lagi. Terus yang paling penting, terpal. Ya, berbahaya ini kalau jatuh, di belakangnya ada orang naik motor, kena kepalanya, bisa langsung mabut, langsung ke rumah sakit itu, Pak. Jadi jangan sampai kita merugikan orang lain. Keselamatan itu nomor satu, Pak, ya. Kemudian setelah itu, saya berikan tilang, agar bapak tersebut ingat, bahwa yang dia lakukan itu salah, dan besok tidak diulangi lagi. Oke, gitu. Motor, sun. Oke, Pak, Pak. Kemudian kita lanjutkan perjalanan, kita patruin ke wilayah mati. Maksudnya kita mendapati secara jelas, jalan Magelang itu, ada truk muatan kayu, di mana di atasnya ada orang duduk. Apa sih? Tidak ada perjalanan. Tidak ada simetriknya, Pak. Ini tidak pakai helm, Mas. Atas itu bahaya, Pak. Kami pasti tahu, kalau memang dibolehkan, itu harus pakai helm, Mas. Yang di atas itu, kecualian itu, jadi bak terbuka. Di sini ketentuannya hanya untuk pengangkutan barang, bukan untuk pengangkutan barang. Lebih sampai, belum punya sim. Jadi, truk itu sebenarnya peruntukannya untuk mengangkut barang. Dan tidak boleh digunakan untuk mengangkut manusia, apabila dengan sangat terpaksa, itu pun harus ada penutupnya, atau menggunakan helm. Kayu dari mana? Jobor ini, Pak. Jobor ini, Pak. Jobor. Oh. Jadi, keselamatan kedengah, selamatkan orang lain. Termasuk kayu ini, itu terpale, Pak. Yang gudung, itu juga peripun. Nah, kan. Itu rakep, Pak. Rakep, Pak. Anggir. Tapi, kamu pakai gudung ini. Pak, nomornya belakang itu pun juga, Pak. Sobernya ini, nggak punya tempat yang beripun, ya. Nah, ini ini yang gudung, itu juga peripun. Kau jobor, Pak, nih. Jobor, begini, Pak. Aturannya, kucunya, nanteng terpale. Nek, panjangnya, saya manteng, saya gudung. Tapi, ini, buang muat, kalau gudung, bisa merikir lagi. Namun, perkiraan jeneng, Pak. Sebenarnya juga mengakui, bahwa dia salah, dan plat nomor truk juga tidak ada. Kita ingatkan, kita berikan tilang, agar besok tidak mengulang. Halal seperti ini, sangat membahayakan. terutama truk yang bermuatan, karena muatan itu harus mengikuti tata cara yang ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, truk itu sebenarnya peruntukannya untuk mengakut barang. Dan tidak boleh digunakan untuk mengakut manusia, apabila dengan sangat terpaksa, itu pun harus ada penutupnya atau menggunakan helm. ini kita mau ke Lusman, di Jara Gipongoro. selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Mohon maaf, saya mengganggu, bisa ngecek KTP ya, KTP. Sebenarnya tadi kan, menurut pengakuan yang bersangkutan, tujuannya ke sini, jalan-jalan sambil mau berubat. Setelah saya cek, memang betul, di dalam tasnya itu ada bukti-bukti resep dan bukti-bukti obat. kita bergeser ke kamar 07. Mohon maaf, mengganggu. Oke, malam, Bu. Loncar ke TKP. Siap, 86. Sampai jumpa di video selanjutnya.